Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini masih tentang bab 7 yaitu halaman 251 dan tugas akhir ini kedua-duanya adalah tugas yang pertama adalah halaman 251 di halaman 251 ada data sebagai berdasarkan ini ada kumpulan skor nilai terkecilnya adalah 4 dan nilai tertingginya adalah 10 pertanyaannya hitunglah rata-rata median, modus, dan jangkauan berarti cara penelesaiannya sama dengan soal-soal yang sebelumnya jadi ini kita urutkan karena ini sudah urut berarti kita lewat kemudian kalau sudah urut yang kedua adalah kita mencari jumlah nilainya kalau jumlah nilainya sudah ketemu nanti jumlah nilai kita bagi dengan jumlah data untuk menghasilkan rata-rata median, untuk mencari nilai tengahnya modus, untuk mencari nilai yang paling banyak muncul yaitu angka berapa dan jangkauan jangkauan adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah kemudian ini yang soal nomor 2 kira-kira jawabannya apa ini nanti dikumpulkan atau pada saat pelajaran matematika silahkan ini diserahkan atau bisa juga kalian foto jangan lupa lengkapi halamannya halaman berapa kemudian diberikan ke bapak seperti itu selanjutnya adalah tugas akhir ini ada sekumpulan data 8, 9, 7, 6, 8, 9, 10 terus ini sampai 6, 9, 7 tugasnya hampir sama dengan yang lainnya yaitu kamu urutkan terlebih dahulu dari nilai terendah sampai nilai tertinggi setelah itu kamu jumlahkan nilainya kemudian ada berapa datanya kamu cari rata-ratanya kemudian kamu cari medianya kamu cari modusnya dan kamu cari jangkauannya seperti itu nanti ini juga sama ini silahkan diserahkan dikumpulkan pada saat jam pelajaran atau kalau kamu sudah selesai langsung kamu foto dan kamu kirimkan via WA ya seperti itu nilai akan selalu up to date ketika nilainya sudah dimasukkan ke daftar nilai maka kamu bisa langsung melakukan cross check di link yang sudah pernah dibagikan di grup kelas 7FGHIC ya disitu silahkan di cek kalau semua tugasnya sudah checklist warna hijau artinya kamu sudah tidak punya hutang tugas lagi tapi kalau disitu tugasnya masih warna merah berarti kamu belum mengumpulkan tugas matematik seperti itu terakhir Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk kamu yang dari awal kita belajar matematika sampai dengan kita terakhir belajar kamu masih tetap semangat untuk belajar matematika matematika itu menyenangkan asal kamu mau belajar karena kita belajar matematika itu sambil bermain kita bermain tapi sambil belajar matematika oke kurang lebihnya mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati